Program konsultasi syariah adalah program yang dibuka oleh Yayasan El Tartil Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir di tengah-tengah jamaah Memang disebutkan oleh para ulama di tata cara pemandingan jenazah seperti itu Jadi memang jenazahnya Kehidupannya berubah dari sosok manusia yang Yang kita sebut dengan namanya berubah menjadi penyebutan dari seorang jenazah Berubah karena apa dan sebagainya kita tidak bisa ketahui secara pasti Jadi tetap harus dirahasiakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sahabat El Tartil yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali lagi dalam program podcast konsultasi syariah Bersama Al-Ustaz Muhammadul Khazin LCMA Hafidhahullahu ta'ala Kehfal hal Ustaz? Alhamdulillah 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 juga kepada semua sahabat El Tartil dalam podcast kali ini Podcast konsultasi syariah adalah podcast yang dibuka oleh Yayasan El Tartil Indonesia Untuk menjawab pertanyaan yang hadir di tengah masyarakat Alhamdulillah pada hari ini telah hadir beberapa pertanyaan Insya Allah akan kita diskusikan dalam podcast hari ini Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tata diingatkan akan kematiin, Seth Oh ya 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 Pertanyaan seputar berkaitan dengan jilasa, Seth Yang pertama, Seth Ketika seseorang Tufiq Pada waktunya Maka kan kehidupannya berubah, Seth Dari sosok manusia yang Kita sebut dengan namanya Berubah menjadi Penyebutan Di seorang jilasa, Seth Ya ya Nah, apakah ada, Seth hak-hak bagi seorang jenazah itu pertanyaan yang bertambah iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajuma'in amma ba'du iya akhir jadi para ulama menyusun satu bab khusus dalam kitab fikir untuk semua madhab menjelaskan bahwa ada kewajiban kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang masih hidup pada orang yang sudah meninggal kewajiban tersebut adalah yang pertama memandikannya kemudian setelah dibandikan tentunya di kafani setelah di kafani kemudian disolatkan lalu dimakamkan dan semuanya berdasarkan syariat yang telah diatur oleh Islam semuanya lengkap begitu lengkapnya dan pembahasan lengkapnya tentunya akan ada di kajian fikir insya Allah jadi insya Allah di kajian fikir nanti akan ada kitab namanya kitab ul janais bagaimana mengurusi janazah pertanyaan dari sahabat Al-Tartil fokus pada poin yang pertama perihal dengan memandikan memandikan janazah jadi ada pertanyaan seperti ini ketika kasusnya seorang memandikan janazah yang dilakukannya adalah dia berusaha untuk menutupi janazahnya dengan kain biasanya disini disebut sebagai kain lurik kalau tidak salah kainnya berbentuk batik jadi janazahnya sengaja ditutup dengan kain lurik nah tujuannya apa? disampaikan kalau tujuannya kehatian-hatian agar yang memandikan tidak melihat secara langsung alasannya agar tidak melihat aib-aib yang ada pada janazah karena menurut sahabat Al-Tartil yang bertanya yang memandikan itu kurang bisa menjaga kerahasiaan atau amanah dari apa yang dia lakukan apakah tindakan itu termasuk tindakan yang jenazah dan apakah diperbolehkan iya baik memang disebutkan oleh para ulama di tata cara memandikan janazah seperti itu wakil jadi memang janazahnya di ditelanjangi dulu bahasanya ya maaf jadi ditelanjangi pakaiannya kemudian ditutupi kain agar yang memandikan tidak langsung melihat ke arah auratnya secara adabnya pun tata caranya tangan yang memandikan itu dianjurkan memakai memakai alas zaman dulu mengambil kain gitu jadi ketika gosok-gosok membersihkan mensucikan bagian kotorannya itu juga menggunakan alasnya tidak langsung kulit tetap mau kulit gitu dan yang perlu ditekankan orang yang memandikan janazah harus benar-benar bisa menjaga setiap janazah bawaannya beda-beda semoga kita panjang umur sehat di jaga Allah subhanahu wa ta'ala afatun dalam kondisi baik semoga ya amin ya jadi setiap janazah itu kondisinya beda-beda nah kondisi yang berbeda-beda itu harus tetap dirahasiakan gak boleh disebarkan kepada orang lain karena kita sebagai manusia juga gak tahu hakikatnya itu seperti apa kadang berubah karena penyakitnya kadang berubah karena apa dan sebagainya kita tidak bisa ketahui secara pasti itu tetap harus dirahasiakan nah yang sering sering saya melihat adalah banyaknya orang yang bukan mahrum tidak berkepentingan justru ngikut dalam proses pemandian jenazah nah itu tidak dibenarkan akhir tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan kalau posisinya adalah ya anggap sebagaimana masih hidup manusia masih hidup itu gak ingin dia tidak pakai baju dilihat oleh oleh orang lain iya nah yang sudah meninggal pun juga selayaknya dihormati sebagaimana masih hidup karena baginda nabi sabdakan kalau sampai mematahkan tulangnya mayat itu seperti mematahkan ketika dia masih hidup apakah itu sakitnya menurut mayat itu ataukah itu dosanya banyak kemungkinan itu seluruh ulama seingat saya sepaham anak sepakat yang boleh masuk ke pemandian hanyalah yang punya kepentingan yang punya kepentingan siapa selainnya para keluar dia yang memandikan karenanya para anak saudara kerabat selayaknya bisa memandikan jenazah ini kalau pun tidak bisa mungkin diwakilkan kepada memang orang yang sudah punya keahlian khusus ya kalau di perumahan-perumahan sekitar kita kan memang ada ustad ustadah khusus gitu yang memandikan sudah diserahkan diamanakan kepada beliau insyaallah sudah amanah terpercaya yang tidak punya kepentingan jangan ikut-ikut lihat itu mayat gak pernah-pernanya dilihat auratnya ketika hidup pilihan sudah meninggal kok pada melihat auratnya itu juga tidak diperboleh gitu tentunya yang memandikan laki-laki biaya laki-laki kemudian perempuan ya perempuan kecuali antara suami-istir nanti berlaku boleh memandikan suami boleh memandikan istrinya istri boleh dimandikan oleh suami ya insyaallah kalau ikut kajian rutin nanti di kajian el-tartil yang ahad insyaallah akan kita temukan insyaallah sebagai informasi sahabat el-tartil semuanya setiap ahad pagi el-tartil Indonesia mengadakan pengajian rutin yang langsung dipimpin oleh al-usat hamad tur-pazin sahabat el-tartil semua yang berkenal hadir silahkan untuk bisa mengakses informasi tersebut di media sosial el-tartil semoga al-usat memberikan kita rezeki khusul khatim insyaallah tapi terlepas itu saya tadi timbul pertanyaan ketika saya sampaikan kalau harus ternyata kain itu bagian dari sunnah ya memang ditutupkan seperti itu itu dibandingkan dengan adat tertutup tertutupnya itu pada posisi seluruh badan tertutup atau aurat saja karena kan aurat laki-laki dengan perempuan berbeda terutama auratnya terutama auratnya terutama bagian aurat terutama bagian aurat kalau perempuan kan ya semuanya semuanya auratnya yang ketika mengguyur-guyur ya ya tetap dibuka sedikit biar untuk bisa mengguyur-guyur ketika menyabung kan ada sabunnya juga digosok-gosok pakai sabun juga itu baru tangannya dimasukkan tapi tetap di bawah kain tadi zaman sekarang sudah modern jadi ada kaos tangan yang modern sarung tangannya karena enak tidak perlu mengambil nobek kain sedikit kan kalau zaman sekarang dan artinya gini walaupun saudara itu aula lebih utama ketimbang mahrum maksud saya ketimbang tadi baik itu petugas namun pada posisi yang pertanyaan tadi kalau orang tersebut ternyata ma'rufnya tidak bisa menjaga amanah amanah dalam hal ini adalah kerahasiaan dari apa yang dia lakukan kalau tidak bisa menjaga amanah jangan diminta untuk melakukan jenazah lebih baik dikasih sekali setelah memandikan kok dia cerita-cerita oh itu ada tanda-tanda kayak gini menghitam sebelah bagian ininya gitu bagian tubuh ininya menghitam apa semua ceritakan ke masyarakat tidak boleh walaupun mahrumnya iya walaupun mahrumnya harus ditegar tidak boleh harus dijaga kerahasiaan nah dia sendiri juga tidak tahu harusnya dia nyadar dia sendiri juga tidak bakal tahu akhirnya dia itu akan seperti apa bisa jadi syufulat tadi yang membongkar aibnya jenazah saat dia mati mungkin malah lebih buruk daripada yang dia kita kan sama-sama tidak tahu akhirnya kita hanya bisa semoga tetap istiqamah insya-sama islam perjalanan dalam ketahatan gitu betul yang kedua masih perihal jenazah pertanyaan adalah pada prakteknya sahabat yang takdir yang bertanya ini tidak pernah memotong kuku kumis atau rambut yang lain dari jenazah alasannya adalah yang dia pahami kalau tidak ada tidak boleh ada yang organ tubuh dari jenazah yang diangkat dari tubuhnya apakah pemahaman tersebut benar mohon penjelasan terkait memotong kuku jenazah perlu atau tidak sependek pembacaan anak yang anak pelajari memang memang ketika tidak mengganggu tidak perlu dipotong-potong dan ketika ada rambut mungkin yang berjatuhan mungkin karena rambutnya jenazah panjang itu kan dikeramasi itu biasanya untuk di disetiram dengan air dibersihkan itu biasanya ada yang rontok yang rontok itu sebisa mungkin dikumpulkan dan nanti di kembalikan ke ke dalam kafannya kafannya lagi itu untuk dikumpulkan dalam jenazah jangan rapan memang seperti masya Allah berarti rambut ketika diberikan rontok bukan dibuang bukan dikembalikan 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 bersama saja berarti artinya memang tidak ada sunnah untuk memang membersihkan dalam hal ini kuku rambut yang anak ketahui seperti itu oke jenazah baik jenazah atas jawaban dari pertanyaan sahabat al-tartil semua berikut adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan didazah sahabat al-tartil yang memulihkan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam podcast konsultasi syariah dengan tema selanjutnya sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh sahabat al-tartil yang memiliki pertanyaan mungkin belum bisa disampaikan maka konsultasi syariah menjadi wadah yang tepat sehingga pertanyaan sahabat al-tartil semua akan kami diskusikan dalam podcast konsultasi syariah dan bagi sahabat al-tartil semua yang ingin bertanya silahkan insya Allah link pertanyaan akan kami hadirkan di kolom deskripsi di bawah video YouTube atau di bawah video podcast konsultasi syariah terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh